Wayang Koster hadiri pembukaan DBL 2024 yang digelar di Gor Ngurah Rai Denpasar. Koster merasa takjub dengan semangat anak sekolah yang datang untuk mengikuti dan menonton kompetisi itu. Dirinya berujar akan perbaiki dan meningkatkan kapasitas Gor Ngurah Rai yang dipergunakan sebagai tempat pelaksanaan DBL 2024. Diplomun Basketball League atau seri DBL 2024 telah dimulai. Kompetisi bola basket yang diikuti oleh siswa-siswi SMA dan SMK sebalik ini merupakan ajang basket paling bergengsi yang bertujuan untuk mencari bakat-bakat bola basket yang berada di tingkat sekolah. Pada acara pembukaan yang digelar di Gor Ngurah Rai Denpasar, hadir calon gubernur Wayang Koster yang turut menyaksikan pertandingan pembuka antara SMK, Negeri 3, dan Pasar melawan SMA Negeri 1 Kute dengan poin akhir 13.39 untuk kemenangan SMK Negeri 1 Kute. Pada saat ditemui oleh wartawan, Koster merasa takjub dengan atmosfer pertandingan yang berlangsung di hari pertama tersebut. Menurutnya semangat yang ditunjukkan oleh para siswa sekolah, baik yang bertanding di lapangan maupun yang ikut menonton dan mendukung para pemain, memberikan sensasi semangat yang luar biasa untuk memajukan cabang olahraga basket di Bali. Dirinya juga mengatakan akan menata infrastruktur Gor Ngurah Rai untuk bisa lebih baik dan meningkatkan kapasitas yang ada saat ini. Saya sangat senang melihat spirit anak-anak SMK yang begitu kuat bertanding dalam memajukan olahraga basket di Bali ini. Karena itu pasitas Gor Ngurah Rai ini, ke depan akan saya tingkatkan kapasitas dan kualitasnya. Akan saya rehabilitasi kawasan ini. Menariknya pada laga pembuka tersebut, turut hadir muliawan atau yang akrab di Sapa Degaja yang merupakan lawannya dalam kontestasi di Pilkada Gubernur Bali. Dirinya mengatakan bahwa ia dan Degaja merupakan teman baik di luar kontestasi Pilkada sehingga dirinya merespon positif terhadap pertemuan tersebut. Terima kasih telah menonton!